Terima kasih telah menonton. Seperti ini tes Krappelin, mengerjakannya dengan cara menambahkan dua angka dan menuliskan jawabannya di tengah dua angka tersebut, mulai dari paling bawah sampai ke atas secepat mungkin. Karena tiap baris memiliki batas waktu, jadi puncak di tiap baris akan berbeda. Puncak ini akan dibentuk sebuah grafik, jika grafiknya konsisten maka kemungkinan kamu akan lolos tes ini, tapi jika grafik turun di akhir maka artinya kamu orang yang tidak konsisten dan kamu sulit untuk lolos tes ini. Tes matematika dasar ini adalah tes matematika dengan tingkat kesulitan seperti soal matematika sekolah dasar, jadi jika kamu mahir dalam opersi hitung dasar seperti tambah kali kurang dan bagi, maka kamu akan mudah mengerjakan tes ini. Ada beberapa variasi soal matematika dasar ini, antara lain perkalian, soal matematika cerita, soal matematika presentase dan lainnya. Tes logika pada tes ini bisa berupa apapun, namun biasanya yang paling sering adalah gambar. Ada juga tes logika dengan berupa teks. Intinya terletak pada pola penalaran Anda, tidak perlu persiapan jika Anda bisa memahami soal. Tes selanjutnya adalah sinonim dan antonim, pada tes ini kamu akan diuji di bagian verbal. Perbanyak kosa kata kamu terutama di bagian sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, jadi kata dengan makna yang sama. Contoh sinonim, proteksi dan perlindungan. Haus dan dahaga, bohong dan dusta, bertemu dan berjumpa. Selanjutnya antonim atau lawan kata, adalah dua kata yang memiliki makna yang saling berlawanan. Kedua kata ini kontradiktif, contoh, baik dan buruk, jauh dan dekat, lapar dan kenyang, penuh dan kosong. Terima kasih telah menonton!